Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh reaksi redox atau reduksi oksidasi beserta dengan elektrokinia kita tahu bahwa reaksi redox sendiri adalah gabungan dari dua reaksi antara oksidasi dan reduksi itu kita sudah pernah mempelajarinya di SMA dulu nah ada beberapa definisi dari reaksi redox yang pertama berdasarkan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen yang pertama kalau oksidasi dia unsur yang mengikat yang menghasilkan suatu oksida contohnya misalkan kita ada 4 Fe ditambah oksigen menjadi Fe2O3 jadi menjadi senyawa oksidanya jadi Fe oksida sama juga Mn dan S dan segala macam kalau reduksi ini pengikatan oksigen tapi kalau direduksi dia pelepasan oksigennya contohnya misalkan HgO 2HgO menjadi Hg dan O2 jadi oksigennya dilepas kalau dalam pembakaran misalkan seperti ini oksidasi atau pembakaran senyawa karbon menghasilkan gas karbon dioksida dan air contohnya misalkan ini jadi CO2 dan H2O jadi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigennya kalau oksidasi itu reaksinya mengikat oksigen jadi oksigennya diikat reaksi dengan oksigen tapi kalau reduksi dia oksigennya dilepas atau pecah seperti ini contohnya yang tadi ini 2Hg ini dalam bentuk solid ini dalam bentuk bentuk padatan kalau kita panaskan dia akan oksigennya akan lepas menjadi Hg dan gas oksigen bentuk liquid dan gas jadi ini merupakan reaksi reduksi yang kedua berdasarkan perpindahan elektronnya kalau oksidasi itu melepas elektron tapi kalau reduksi dia mendapatkan atau mengikat elektron contohnya reaksi 2Cu Cu dengan O2 2Cu ini menjadi Cu 2 plus plus 4 elektron karena ini 2 plus kali 2 kan 4 plus jadi ditambah dengan 4 elektron minus ini ini reaksi oksidasi sedangkan oksigennya ditambah dengan 4 elektron minus menjadi menjadi 2 menjadi O2 minus begitu juga reaksi ini ini reaksi Cu menjadi Cu2 plus plus 2 elektron minus sehingga ini reaksi oksidasi sedangkan Clnya Cl2 ditambah 2 Cl minus jadi 2 Cl minus reduksi nah ini keduanya menjadi reaksi reduksi namanya yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi bilangan oksidasi itu muatan yang di atas ini atau biloks kalau sebelum reaksi atau reaksi setelah dan setelah reaksi itu reduksnya bilangan oksidasi naik maka dia merupakan reaksi oksidasi tapi kalau turun dia reaksinya reduksi seperti contohnya Cu ini sebelum reaksi dia 12 kemudian setelah reaksi menjadi Cu disini 0 kalau tidak ada tandanya maka dari 2 menjadi 0 itu berarti dia reduksi sedangkan Z yang awalnya tidak bermuatan atau 0 jadi 2 plus berarti dia dari 0 ke 2 plus jadi naik maka dia disebut dengan reaksi oksidasi nah ini merupakan aturan penentuan bilangan oksidasi seperti tadi bagaimana menentukan bilangan oksidasinya yang pertama bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0 jadi kayak O2 di udara jadi unsur H2 yang tidak bermuatan ini unsur bebas yang ada di udara Fe ini dalam bentuk logam jadi bukan bentuk ion itu sama dengan 0 yang kedua bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan atomnya misalkan kayak Na plus kalau Na plus karena plus 1 maka dengan maka biloksnya plus 1 kalau ini plus 2 maka plus 2 kalau minus 2 sama dengan muatannya disini yang ketiga jumlah bilangan oksidasi atom atom-atom membentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut misalkan kalau lebih dari 1 atom ini misalkan contohnya S sama O membentuk SO4 2 minus maka biloksnya SO4 2 minus ini sama dengan minus 2 yang keempat jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0 misalkan senyawa tadi kalau tadi yang ada di dalam di alam misalkan ini juga Cu O senyawa Cu dan O tapi kalau tidak ada muatannya seperti SO4 minus tadi tidak ada maka dia sama dengan 0 senyawa karena Cu kalau kita gabungkan adalah 2 plus dan O 2 minus sehingga jadi 0 yang selanjutnya kalau dia berupa unsur golongan A1 1 A 2 A 3 dan segala dan sebagainya maka dia sesuai dengan golongannya misalkan golongan 1 seperti biloksnya K maka K karena dia di golongan 1 A maka dia plus 1 kalau C A dan M G dia berada di golongan 2 A maka dia berupa plus 2 yang selanjutnya bilangan oksidasi unsur logam golongan transisi itu bisa lebih dari 1 contohnya misalkan seperti Fe itu bisa plus 2 bisa plus 3 Sn juga bisa plus 2 bisa plus 4 jadi macam macam yang selanjutnya kalau biloksnya hidrogen itu normalnya adalah plus 1 kecuali hidrida ini hidrida ini misalkan NH NAH CA H2 itu menjadi minus 1 tapi kalau yang umumnya seperti H2 O NH3 HCL dan macam itu biloksnya hidrogen sama dengan plus 1 dan yang terakhir bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa itu sama dengan minus 2 jadi contohnya dalam H2 O hanya adalah plus 1 ininya O minus 2 kecuali untuk peroksida dan senyawa binar seperti ini oke jadi itu cara menentukan bilangan oksidasi contohnya misalkan kita lihat berapa bilangan oksidasi dari atom-atom HCO3 minus nah kita punya H kita tadi H ini adalah plus 1 ini O kita tahu minus 2 sedangkan ini berarti senyawanya minus ini ya jadi HCO3 minus disini sehingga kita bisa tambahkan semua ininya kita mulai dari O boleh bagaimana saja ini O minus 2 dikali 3 karena ada 3 terus ditambah 1 H plus 1 ini H terus ini C nya X nya yang akan kita cari di log nya C yang belum kita ketahui sama dengan minus 1 kenapa minus 1 karena dia senyawanya minus 1 disini nah sehingga kita akan ketemu X ini atau C ini X sama atau C yang akan kita cari itu sama dengan plus 4 jadi itu cara untuk menentukan bilangan oksidasi dari satu senyawa kita tahu hanya kita tahu O nya jadi C nya kita bisa ketahui dengan menghitung bilog seperti ini nah ini contoh beberapa logam transisi MN dalam senyawa kalau MN dalam bentuk unsur dia bilog nya 0 tidak bermuatan apapun tapi dia dalam bentuk ion dalam bentuk ion dia 12 eh ini 12 plus bilogs nya tapi kalau dia dalam senyawa dengan O bisa berubah menjadi 14 kita lihat O ini ini adalah minus 2 kita kali 2 sama dengan 0 karena dia tidak bermuatan disini sama dengan 0 sehingga kita bisa ketahui MN nya ini adalah plus 4 kalau kalau MN O 4 dia jadi 7 warnanya pun berubah jadi coklat ungu bisa jadi hijau dengan merubah senyawanya ini jadi MN O 2 minus bilogs nya menjadi 6 kita bisa itu sendiri jadi MN saja bisa memiliki 5 bilangan oksidasi nah sekarang itu tadi senyawa-senyawa anorganik nah sekarang bagaimana dengan senyawa-senyawa organik karena ini akan banyak dijumpai terutama di kayak nanti di kimia organik dan segala macam bagaimana menentukan bilangan oksidasi dari senyawa organik kita kasih contoh disini contohnya adalah CH4 atau metana maka H kita tahu CH4 ini 0 muatannya sehingga sama dengan 0 H kita tahu plus 1 maka dikali 4 maka kita bisa ketahui bilog C nya ini adalah minus 4 selanjutnya CH3 COH misalkan kita anggap ini C1 dan C2 kita bisa hitung bilogs nya disini C1 berapa kita punya C disini COH kita tahu O nya minus 2 dikali 2 karena 2 terus plus 1 sama dengan 0 tidak ada muatannya maka kita tahu disini di bilogs nya C1 disini sama dengan plus 3 plus 3 sedangkan di C2 sini kita bisa hitung ini CH3 maka kita bisa tahu hanya sama dengan plus 1 maka bilogs di C2 ini sama dengan minus 3 kalau kita kita gabungkan semua ini maka jika dijumlahkan bilog C nya sama dengan 0 ini juga contohnya lagi kita bisa hitung ini ini disini C3 C0 minus C O O minus berarti bilogs nya C kita tidak tahu ditambah dengan 2 kali ada 2 O nya bilogs nya O sama dengan minus 2 sama dengan minus 1 karena ini minus maka kita bisa peroleh bilogs nya sama dengan plus 3 yang ini juga begitu kita bisa hitung yang disini juga bisa dihitung yang disini juga sama seperti yang diatas maka kalau dijumlahkan semua senyawa ini bilogs nya sama dengan plus 4 nah ketika dia bereaksi menjadi seperti ini ini disini tetap disini tetap disini berubah oh ya kepotong lagi oke yang disini ini lepas menjadi CH3 maka ini menjadi minus 3 sekarang kalau kita jumlah semuanya bilogs nya sama dengan 0 jadi dia bilogs J nya sekarang berubah jadi kira-kira cara menghitung bilangan oksidasi senyawa organik seperti itu kita lihat contoh lagi misalkan disini ada beberapa contoh nah kalau kita hitung disini C yang disini ini sama dengan minus 1 kita lihat misalkan C ini dia CH2 OH kita bisa coba hitung C hanya langsung ada 3 disini saya langsung 3 kali plus 1 ditambah untuk O minus 2 sehingga nanti akan ketemu C nya adalah C disini yang disini minus 1 ketika dia direaksikan dia yang awalnya CH2 OH ini menjadi senyawa keton membentuk ikatan karbonil seperti ini maka bilok disini juga berubah menjadi plus 1 nah perubahan ini tadi biloknya dari minus ke minus 1 ke positif 1 maka dia mengalami oksidasi jadi contohnya misalkan kirinya dari pembentukan ikatan CO seperti ini karbonil nah yang kedua contohnya ini disini minus 3 kalau kita reaksikan dengan CL2 dan cahaya ini bisa energi foton dia menjadi CH2 CL sehingga C disini berubah menjadi minus 1 dari minus 3 ke minus 1 berarti dia yang ini lebih besar minus 1 sehingga dia disebut dengan mengalami reaksi oksidasi kita lihat ini yang reduksi dari plus 3 berubah menjadi C1 ini yang kebalikannya yang sini ini lepas ikatan CO hilang menjadi berubah menjadi CH seperti ini maka dia C juga biloks C juga turun maka dia mengalami reaksi reduksi kalau dia ikatan CH lepas berubah menjadi CO seperti ini maka dia oksidasi cirinya sama juga kalau dia ikatan rangkap seperti ini C di sini biloksnya minus 1 dan dia menjadi ikatan tunggal jadi ini biloksnya menjadi minus 2 maka dia reduksi ini ciri-ciri reaksi oksidasi untuk senyawa organik jadi secara umum kita bisa lihat seperti ini untuk reduksi itu mendapatkan elektron seperti tadi membentuk ikatan CH hidrokarbon dan hilangnya ikatan CO atau yang lain seperti ini yang ekivalen CIN CL dan segala macam kalau oksidasi itu sebaliknya jadi dia hilangnya ikatan CH dan pembentukan CO seperti ini jadi CH hilang menjadi CO karbonil ini itu mengalami oksidasi kira-kira itu ciri dari reaksi redox dalam senyawa organik nah sekarang kita kembali lagi ini cara menyatakan menyetarakan reaksi redox dalam berbagai PH yang pertama dalam suasana asal contohnya misalkan ada ada berbagai cara yang digunakan ini cara dengan menghitung biloxnya yang yang lain bisa digunakan dengan menggunakan cara setengah reaksi mungkin dulu di SMA pernah diajari yang salah satu dari ini ataupun semuanya tapi kali ini saya akan hanya akan menjelaskan cara dengan perhitungan bilangan oksidasi karena menurut saya pribadi ini lebih simple dan lebih mudah contohnya misalkan seperti ini Mn O4 ditambah C2 O4 2- dia menjadi Cu2 dan Mn 2- kalau kita lihat ini kan belum setara jumlah Mn sama masih sama-sama satu jumlah C-nya disini disini ada 2 disini ada 1 jadi belum setara jumlah O-nya disini ada 4 4 tambah 4 8 disini ada 8 disini ada cuma ada 2 jadi ini perlu disetarakan reaksinya jadi jumlah Mn jumlah atom di reaktan nanti akan sama dengan jumlah atom di produknya nah caranya yang pertama samakan dulu jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan mendapatkan koefisien jadi Mn tidak berubah sama tapi C-nya C-nya yang disini 2 yang disini cuma 1 tadi maka ditambahkan koefisien koefisien ditambah dengan 2 seperti ini selanjutnya ditambahkan ini koefisien selanjutnya baru kita tentukan bilangan oksidasinya seperti tadi perhitungannya Mn ini plus 7 karena 4 plus 7 kita lihat Mn kita lihat X ditambah sorry ini bukan disini ini 4 minus 4 minus seperti ini sehingga Mn O-nya ada 4 kali minus 2 karena O sama dengan minus 2 tadi sama dengan minus 1 karena ini senyawanya senyawanya minus 1 sehingga Mn-nya kita dapatkan plus plus 7 begitu juga C yang disini bisa dihitung juga seperti yang tadi sehingga diperoleh Mn-nya disini plus 7 nanti setelah reaksi dia menjadi plus 2 sedangkan C-nya dari plus 6 menjadi plus 8 nah yang ini yang ini reduksi turun 5 turun 5 maksudnya selisih antara plus 7 ke plus 2 dia turun 5 angka sedangkan disini 6 dan disini turun 5 angka sedangkan disini dari 6 ke 8 naik 2 angka oksidasi maka untuk menyetarakan lagi kita dan kalikan ini yang ini dikali 5 yang Mn dikali dengan 2 jadi disilang sehingga kita prolet 2 Mn-O4 minus ini sudah dikali 5 jadi koefisiennya ini menjadi 10 10 Cu2 dan ini menjadi 2 Mn-2 plus selanjutnya jumlah muatan pereaksi lebih rendah dibandingkan jumlah muatan hasil reaksi nah kalau kita sebelumnya kita lihat ini minus 2 ini ini ada 2 Mn-O4 2 minus jadi dia 2 minus sedangkan ini ada 5 C2 4 2 minus menjadi minus 10 sedangkan disini 0 karena tidak permuatan disini ada Mn-2 plus jadi ada 2 Mn-2 plus jadi plus 4 sehingga kalau kita jumlahkan disini minus 12 disini plus 4 maka kalau kita bandingkan jumlah muatan reaksi lebih rendah ini minus 12 dibandingkan dengan muatan hasil reaksi plus 4 maka disini ditambahkan dengan H plus untuk menyetarakannya nanti bagaimana ini supaya dia sama dengan 0 maka harus ditambahkan dengan plus 16 plus 16 16 H plus seperti ini sehingga sekarang menjadi 0 muatannya maka hasil reaksinya seperti ini 16 H plus ini dalam kalau ditambahkan H plus ini berarti dalam suasana asam menjadi 16 H plus 2 Mn seperti ini sama terakhir samakan jumlah A dengan menambahkan H2O jadi ini yang lain sama Mn nya sekarang sama ada 2 terus C nya sekarang ada 10 sama nah sekarang kita tambahkan disini tidak ada H nya maka ditambahkan dengan H2O sekarang H nya ada 16 ini sama O nya juga disini ada berapa ada 4 ada 8 oh sorry bukan 8 ada 20 bisa dihitung disini ada 10 kali O 2 berarti 20 ada 28 disini ada 20 ini ada 8 oke sama berarti O nya sama sekarang sehingga ini hasil penyetaraan reaksinya sekarang sudah setara semua itu dalam suasana kalau dalam suasana asam ditambahkan dengan H plus nah yang ini juga sama kita lihat Cu plus NO3 minus menjadi Cu2 plus dan NO nah ini disamakan dulu ini sudah sama belum Cu nya ada 1 N nya juga ada 1 jadi tidak ada penambahan koeficien kita hitung biloks nya ini Cu0 N N nya menjadi plus 5 nanti dihitung seperti yang tadi Cu nya 2 plus dan N disini menjadi plus 2 maka di ini naik 2 angka yang disini turun 3 angka maka di dari ya ini dikalikan 3 sorry bukan 4 nah dikalikan silang menjadi 3 Cu terus ini dikali 2 kalian dikalikan silang seperti tadi jadi 3 Cu 2 plus 2 NO sekarang kita hitung muatan senyawanya disini ini atom Cu0 tidak muatan disini muatannya NO3 minus karena efisiennya 2 menjadi minus 2 disini plus 6 jadi 3 kali plus 2 ini disini 0 maka muatannya disini disini minus 2 disini plus 6 maka jumlah yang jumlah reaksinya lebih rendah dibandingkan dengan hasil reaksi sehingga untuk menyetarakannya ditambahkan dengan H plus kalau supaya dia sama dengan 0 disini maka minus 2 ini harus ditambahkan dengan 8 H plus hingga sama dengan 8 untuk menyetarakannya bukan sampai dengan di sini supaya sama 6 H H plus akan ditambahkan seperti ini menjadi 8 H plus seperti itu untuk menyetarakan jumlahannya akan ditambahkan H2O jadi itu untuk suasana asam sekarang kita lihat contohnya kalau suasana basah contohnya AL aluminium plus NO3 minus menjadi ALO H4 minus dan NH3 pertama seperti tadi samakan jumlah atom yang geloxnya berubah dengan menambahkan koefisien kita lihat AL sama sama 1 N juga sama dengan 1 jadi tidak ada perubahan penambahan koefisien kita hitung biloxnya AL ini 0 N disini minus 5 seperti hitung seperti biasa tadi sedangkan AL disini menjadi plus 3 dan N disini menjadi minus 3 yang disini naik dari 0 ke 3 yang disini dari plus 5 ke minus 3 berarti turun 8 digit setelah itu baru dikalikan silang yang disini dengan dikalikan 8 yang disini dikalikan dengan 3 sehingga menjadi 8 AL 3 NO3 minus 8 ALO4 minus dan 3 NH3 0 kalau jumlahkan biloks disini ini 0 tidak permuatan disini minus 3 karena NO3 minus ininya NO3 minus dikali 3 jadi minus 3 disini menjadi 8 minus yang disini 0 sehingga sekarang biloks jumlah muatan pereaksi itu lebih besar atau lebih tinggi ketimbang dengan hasil reaksinya sehingga ini ditambahkan dengan OH minus kalau jumlah muatan pereaksinya lebih besar ketimbang hasil reaksinya itu berarti dia dalam suasana basah lalu untuk menyatarakannya ditambahkan dengan OH minus supaya sama-sama minus 8 minus 3 maka ditambahkan dengan minus 5 hingga 5 OH menjadi seperti ini lalu terakhir untuk menyatarakan jumlahannya maka ditambahkan dengan H2O kita lihat disini oh ya H2O disini karena kita jumlahkan disini O disini ada apa disini O kali kali 4 ada berapa 4 4 kali 8 32 jadi disini ada 32 kalau sebelum disitarakan sebelum ditambahkan dengan H2O disini O nya ada 3 kali 3 9 9 ditambah 5 14 jadi jumlah atau O nya belum sama maka ditambahkan dengan H2O ini supaya jumlahnya sama di sini di sini tadi ada 32 kalau disini kita hitung jumlah O nya disini 9 O nya disini 5 5 3 kali 3 3 9 O 14 ya ini 18 kita hitung jumlah O nya berapa ini 20 30 ya jadi jumlah O nya sekarang sama 32 disini juga 32 AL nya juga ada 8 N nya ada 3 hanya nanti kita hitung sendiri kronin sama jadi ini untuk dalam suasana basah yang ini juga sama caranya seperti tadi mendambahkan O ini jumlahnya minus 1 disini minus 3 sehingga supaya sama minus 3 menjadi ditambahkan dengan 2 OH minus lalu disetarakan seperti ini oke sekarang untuk suasana netra jadi tidak basah dan tidak asam contohnya misalkan Cu2 plus ditambah dengan Fe menjadi Fe3 plus dan Cu yang disini pertama koefisiennya tidak ada yang ditambahkan karena tetap sama kanan dan kiri juga sama kita hitung biloksnya yang disini biloksnya plus 1 ini 0 ini plus 3 dan 0 sama ini dikalikan silang yang ini turun 1 digit yang ini naik 3 digit yang dikalikan silang menjadi 3 Cu terus Fe 0 eh sorry Fe Fe nya 1 ini Fe3 plus ini menjadi 3 Cu kalau kita jendahkan muatannya ini plus 3 dan disini juga plus 3 jadi sama tidak jadi lebih sederhana untuk suasana netral jadi itu cara menentukan menyetarakan reaksi redox dengan menggunakan perhitungan biloks oke selanjutnya kita lanjutkan ke sel elektrokimia dimana hubungannya reaksi redox dengan energi listrik jadi sel elektrokimia ini digunakan untuk mengubah energi kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan umumnya adalah reaksi redox menjadi energi listrik contoh elektrokimia seperti sel elektrokimia seperti ini ada ada anoda disini anoda dan katoda dan ini disebut dengan jembatan garam di larutan sebelah kiri ini larutannya Zn SO4 kalau dalam ini adalah larutan elektrolit menjadi Zn2 plus dan SO4 2 minus yang disini Cu SO4 Cu 2 plus menjadi dan SO4 2 minus sedangkan di katodanya ini adalah padatan Cu tembaga sedangkan ini adalah padatan zinc nah di katoda ini sorry di anoda ini terjadi reaksi oksidasi sedangkan di katoda dia terjadi reaksi reduksi kalau kita lihat disini reaksinya dari logam zinc ini dia akan lepas membentuk Zn2 plus jadi akan larut dalam larutan ini dia akan lepas jadi reaksinya dari Zn dari dalam padatan ini dalam bentuk logam logamnya ini dia akan tergerus menjadi Zn2 plus yang larut disini menjadi cair plus 2 elektron jadi 2 elektronnya akan mengalir kesini yang tadi yang Zn2 plus dan elektronnya akan mengalir disini kita akan bisa lihat dengan voltmeter ini jadi energi listrik kalau misalkan sedangkan di katoda kalau misalkan elektronnya ini kita dibeli diberi aliran elektron disini maka disini ada 2 elektron di larutan ini ada Cu2 plus sehingga dia kalau ini berinteraksi membentuk Cu jadi yang awalnya di larutan ini kebalikannya yang awalnya di Cu2 plus di larutan akan nempel kesini kalau ini yang tergerus akan lepas yang ini akan semakin nempel dilapisi oleh Cu sehingga reaksinya seperti ini kalau kita diberi elektron disini maka Cu2 plus yang ada di larutan dia akan membentuk padatan disini nempel ke katodanya ini menjadi Cu solid ini reaksi keseluruhannya ZN solid ditambah dengan Cu 2 plus disini menjadi ZN 2 plus akuas dan Cu jadi padatan solid disini kalau bingung katoda mana anoda maka ini ada tips maka kalau disini diingat anoda dan oxidation itu dimulai dengan huruf forward sedangkan katoda dan reduction itu sama-sama dimulai dari huruf konsonan jadi kalau di anoda itu berarti anoda dan itu kalau di anoda itu terjadi oksidasi karena anoda sama oksidasi sama-sama di huruf forward jadi cara mengingatnya supaya tips sedangkan katoda itu sama dengan reduksi jadi di katoda terjadi reduksi cara mengingatnya sama-sama dimulai dari huruf konsonan jadi kita bisa ingat-ingat di anoda itu terjadi oksidasi sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi sedangkan A disini hitipsnya A itu lebih dulu dari C jadi anoda lebih dulu dari katoda sedangkan O itu lebih dulu dari reduksi seperti tadi disini terjadi reaksi oksidasi dulu terus elektronnya ngalir ke sini maka menjadi reaksi reduksi kira-kira itu tips untuk mengingat nah reaksi reduksi reduksi bisa digambarkan dengan namanya diagram cell jadi seperti ini kalau tadi Zn menjadi Zn2 sedangkan Cu2 menjadi Cu padatan maka kita reaksi di anoda ini reaksi di katoda ini ditulis seperti ini ini diagram cell namanya Zn menjadi Zn terus bagar satu ini Zn2 plus ini dalam larutannya konsentrasinya satu molar terus dua bagar ini ini pemisah tandanya memisahkan dari setengah sel setengah sel setengah yang di anoda yang setengah lagi dari Cu menjadi Cu jadi ini untuk menulis diagram cell atau kalau kita diberi diagram cell seperti ini kita bisa menuliskan reaksinya seperti ini nah ini tadi yang saya sebutkan bahwa yang ini adalah jembatan garam yang biasanya selasih contohnya misalnya KNO3 saya nyamanya nah sekarang kita lihat misalkan ini larutannya Zn S4 ini Zn zinc dengan hidrogen elektron ini PT ini HCl maka ini diagram cellnya jadi di anoda ini anoda disini terjadi reaksi oksidasi sedangkan di katoda dia terjadi reaksi reduksi dari Zn menjadi Zn 2 plus karena ini jadi 2 plus maka dia melepas 2 elektron 2 minus sedangkan di katodanya jadi 2 E minus ini ditambah dengan 2 H plus dari larutan HCl dia menjadi H2 sehingga reaksinya seperti ini nah potensial cellnya kita bisa ini voltase yang berkaitan dengan reaksi reduksi pada elektroda jika konsentrasi sama tekanannya 1 molar dan masing-masing 1 molar dan 1 APN ini standar potensial cellnya jadi kalau dia bentuknya elektroda PT ini seperti ini E0 sama dengan potensial cell standarnya ini sama dengan 0 maka nanti ada tabelnya ini beberapa potensial cell dari potensial reduksi ingat ini ini adalah semuanya reduksi dari berbagai macam reaksi redox ini adalah standarnya di sini PT tadi ini semuanya reaksi reduksi kalau misalkan dibalik arahnya misalkan seperti contohnya mana tadi FE ini misalkan AG misalkan ini AG ini kalau dalam bentuk reduksinya plus 0 8 0,8 yang ini reaksi reduksi tapi kalau ini dibalik menjadi AG plus sorry menjadi AG menjadi AG plus plus elektron ini reaksinya dibalik maka potensialnya potensial cellnya menjadi minus 0,8 jadi kalau reaksinya dibalik ini kan reduksi menjadi oksidasi maka potensial cellnya menjadi dari plus menjadi minus ataupun dari minus menjadi plus nah kita lihat kalau misalkan kita punya sel elektron kimia seperti ini maka potensial cellnya tadi kalau yang AG standar potensial cellnya kita bisa hitung dengan potensial cell di katoda dan potensial dikurangi potensial cell yang ada di anoda atau reduksi dikurangi reaksi oksidasi contohnya misalkan yang ini tadi Zn ini oksidasi yang ini reduksi 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 maka kita hitung potensial cellnya oh ini sudah diketahui E cellnya dari cell elektron kimia ini 0,76 0,76 maka kita E cell ini yang reduksi yang ini adalah 0 kita tahu standar tadi maka E cell dari Zn ini menjadi minus 0,76 kita lihat benar tidak minus 0,76 untuk Zn ini ya jadi untuk Zn minus 0,76 jadi potensial cellnya minus 0,76 maka kalau potensial cell ini E 0 nya ini lebih besar dari 0 itu disebut dengan reaksi spontan tapi kalau sebaliknya bukan reaksi spontan nanti kita akan bahas di topik berikutnya nah ini contoh lagi misalkan potensial cell elektro kimia ini pakai elektroda PT dan Cu tadi Zn ini Cu yang disini PT nya sekarang terjadi reaksi oksidasi dengan sedangkan Cu nya terjadi reaksi reduksi akan menghitung potensial cell nya oh ini sudah ketahui juga potensial cell nya 0,34 akan menghitung potensial cell nya N0 dikurangi dengan N0 di anoda N0 di N0 cell nya kita tahu 0,34 plus sedangkan N0 di anoda disini ini sama dengan 0 Maka tensial cell di kathodenya sama dengan plus 3 4 ini bisa dibilang reaksi spontan tadi karena lebih besar dari 0 nah ini kita lihat ketentuan ketentuannya jadi N0 ini seperti N0 ini untuk reaksi seperti yang tertulis disini jadi untuk reaksi reduksi semuanya reaksi setengah sel ini ini reversible bisa begini atau seperti tadi dibalik seperti AG plus AG plus plus elektron menjadi AGS atau seperti dibalik jadi AG dalam bentuk solid menjadi AG plus dan elektron minus jadi ini reduksi kalau kebalik kesini menjadi reaksi oksidasi nah yang ini seperti ini N0 berubah jika arah reaksinya dibalik jadi yang ini misalkan dari positif kalau reaksinya dibalik akan menjadi negatif seperti disini kalau ini dibalik maka dari negatif menjadi positif yang yang terakhir mengubah koeficien stoichiometri satu reaksi juga tidak mengubah N0 jadi misalkan ditambah dengan 3 fe disini itu tidak merubah potensial selnya ini nah sekarang bagaimana kekuatan reduktor ataupun oksidatornya nah semakin dia ke atas seperti ini semakin dia positif yang paling positif yang ini adalah makin negatif semakin dia ke sana semakin dia mudah mengalami reaksi reduksi sedangkan semakin dia kebawah semakin minus ini dia semakin mudah mengalami reaksi oksidasi maka senyawa yang mudah mengalami reaksi reduksi itu disebut juga dengan oksidator kuat atau agen pengoksidasi kuat sedangkan senyawa yang mudah atau yang tidak mudah mengalami reduksi berarti dia lebih cenderung lebih mudah mengalami reaksi oksidasi maka dia disebut dengan reduktor yang kuat atau agen reduksi ini titik PT tadi standarnya jadi semakin dia ke atas ini maka seperti contohnya misalkan O2 ini juga masih termasuk oksidator agen pengoksidasi sedangkan Li disini banyak digunakan untuk Li ini sebagai agen atau reduktor atau agen reduksi nah terakhir kalau kita punya seperti ini berapa potensial sel dari CD elektroda CD dalam lalutan CD CD NO32 CD NO32 dan elektroda CR dengan larutan CR NO33 kita lihat setengah selnya CD 12 menjadi 2 minus jadi CD ini minus 0 4 sedangkan CR minus 0 7 kita lihat CD dan CR ini CD minus 0 4 sedangkan CR disini minus 0 7 4 nah kalau kita mana yang yang di anoda dan mana yang di katoda atau mana yang mengalami oksidasi mana yang mengalami reduksi maka kita lihat potensial selnya ini CD ini oksidator yang lebih kuat maka CD akan mengoksidasi CR karena CD lebih ke atas lebih positif yang disini nah ini ya karena CD disini lebih ke atas berarti dibandingkan dengan CR maka CD ini lebih mudah mengalami reaksi reduksi dibandingkan dengan CR atau kalau lebih mudah mengalami reduksi seperti tadi dia sebut dengan oksidator oksidator agen pengoksidasi CD ini sifat oksidatornya lebih kuat dibandingkan dengan CR sehingga CD ini akan mengoksidasi CR sehingga CD ini yang mengalami reduksi yang ada di katoda sedangkan yang dianoda adalah CR kita lihat reaksinya menjadi begini CR menjadi CR3 plus jadi reaksinya dibalik ini sini CR menjadi CR3 plus plus 3 elektron 3 elektron dari 0 menjadi 3 elektron ini jadi 3 elektron menjadi 3 elektron menjadi 2 elektron minus menjadi CD ini dikalikan silang seperti ini sehingga menjadi 2 CR 3 CD 2 plus dan sebagainya maka SL nya kita bisa hitung ini di katoda tadi di katoda ini berapa tadi minus 0 koma 4 0 sedangkan di anodanya minus ini angka minus nya tetap karena pakai persamaan ini jadi tidak perlu dirubah nanti dari minus dia akan menjadi plus sehingga SL nya menjadi 0 34 kalau kita lihat dia reaksi spontan atau tidak maka ini termasuk reaksi spontan karena lebih besar dari 0 nanti untuk reaksi spontan pembahasan lebih detailnya akan kita bahas di topik selanjutnya kira-kira itu untuk topik redox dan elektrokinia selanjutnya kita akan lanjutkan juga masih redox untuk reaksi spontan dan sebagainya sekira cukup untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum